5 Pembelajaran Hidup Dari Bunga Tratai Pernahkah Anda melihat bunga tratai? Saya meyakini sebagian dari Anda pernah melihat bunga tratai Atau bersentuhan langsung dengan bunga tratai Mungkin Anda memiliki tanaman bunga ini Bunga tratai dikenal sebagai simbol keindahan dari setiap tanaman Hingga tidak jarang banyak para filsuf atau pemikir kritis Mampu menemukan berbagai macam makna tersembunyi Tentang kehidupan dari bunga tratai Bunga tratai adalah tanaman dengan daun hijau yang melebar dan mengapung di atas air Bunga ini sering ditemukan di dalam kolam, rawa, ataupun danau Air yang dijadikan bunga tratai sebagai tempat hidup memang kotor Namun hal itu ternyata tidak mempengaruhinya untuk menunjukkan keunikan dan bunganya yang indah dan elok Berikut adalah 5 pembelajaran hidup dari bunga tratai Yang pertama, percaya bahwa berbeda dengan yang lain bukan penghalang untuk menjadi yang terbaik Tidak seperti tanaman lain pada umumnya Bunga tratai tumbuh di lingkungan yang berbeda Seperti air keruh dan berbau kurang sedap Tapi, bunga tratai berusaha menutupinya dengan daun yang lebar dan bunganya yang elok serta indah Hingga yang melihatnya bisa lebih fokus pada keindahannya, bukan lingkungan sekitarnya Begitu juga kita Lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar yang berbeda Serta dipandang rendah oleh orang lain Karena dianggap sulit untuk menggapai kesuksesan Bukanlah penghalang untuk mencapai sebuah cita-cita Bahkan, kita bisa mengharungkan lingkungan hidup kita Dengan keberhasilan dan kebaikan yang telah kita perjuangkan Yang kedua, sekalipun berada di lingkungan kotor Bunga tratai tetap bersih dan menunjukkan keindahannya Air dan lumpur sangat dibutuhkan bunga tratai untuk bertahan hidup Meskipun lingkungannya bisa dibilang kotor dan berbau tidak sedap Tapi keadaan itu tidak menghalangi dirinya untuk menunjukkan keindahan bunganya Dan terjaga untuk tetap bersih Hal ini menggambarkan bahwa manusia sejatinya memang tetap membutuhkan satu sama lain Meski pada orang yang kurang baik sekalipun Tapi, bukan berarti kita harus mengikuti dan meniru kejelekan yang orang sekitarnya biasa lakukan Yang ketiga, semakin banyak hinaan dan ocehan orang lain kepada kita Semakin banyak peluang kita untuk sukses Bunga tratai juga mempunyai ciri khas yang membedakan dari bunga lainnya Yaitu, semakin kotor tempat lingkungan bunga tratai hidup Maka semakin tinggi kualitas bunga yang tumbuh Secara tidak langsung, tratai mengajari kita untuk menjadikan hinaan Dan respon negatif orang lain tentang kita Sebagai motivasi dan alasan untuk pantang menyerah dalam menggapai mimpi Bukan justru menjadikannya beban hingga bikin kita minder dan putus asa Yang keempat, berbuat baik tanpa mengharap balasan akan mendapat imbalan yang lebih baik Sama seperti bunga pada lainnya Bunga tratai banyak memberi manfaat pada makhluk lain Misalnya, melindungi ikan dari teriknya matahari Menjadikan daunnya untuk tempat serangga yang hinggap Serta katak untuk melompat Dan sebagainya Padahal, yang ia bisa lihat sepanjang hari Hanyalah tempat hidup yang kotor Karena perbuatannya yang selalu memberi bantuan Maka, bunga tratai memiliki bunga yang indah Dan dijadikan sebagai bunga yang sangat berharga oleh sekelompok manusia Inilah bentuk imbalan bagi bunga tratai yang menakjubkan Yang kelima, hidupnya yang sangat singkat Mengingatkan bahwa hidup kita di dunia hanya sesaat Bunga tratai memang bunganya itu sangat elok Namun sayangnya, bunga tratai mekar dalam waktu yang sangat singkat Ada yang mekar pada malam hari Dan pagi harinya sudah layu Namun, ada juga yang mampu bertahan selama berhari-hari Baru kelopaknya mulai lepas satu persatu Pada hakikatnya, manusia juga hidup dalam waktu yang sangat singkat Semakin kita bisa memanfaatkan waktu Hidup kita sebaik mungkin Maka, waktu kita untuk hidup di dunia Terasa semakin cepat tapi bermakna Karena itu, mari kembangkan kehidupan kita yang singkat ini agar bermakna Galilah terus potensi dalam diri kita Meskipun lingkungan kita belum tentu mendukungnya Karena lingkungan yang buruk tidak selamanya merugikan Jika kita bisa fokus untuk mengembangkan kualitas keindahan diri kita Maka kita akan mekar, elok, seperti bunga tratai Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!